Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera terting doa Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Video kali ini adalah sekedar mengingatkan kembali Bahwa di pertemuan yang akan datang Di minggu ini ya, minggu besok Kita sudah memasuki pertemuan keempat Yang artinya dalam pertemuan keempat ini Kita akan memulai untuk melakukan Desiminasi Proposal Sudah ada satu grup yang terdiri di empat orang Yang akan menjadi pemapar yang pertama Dan ada dua grup lainnya Yang akan menjadi pemerhati Jadi diwajibkan pada tiga grup itu Untuk bisa aktif dan menghadiri seminar proposal tersebut Untuk beberapa ketentuannya Ini adalah video yang akan mengulas tentang Persiapan untuk pertemuan keempat besok Mohon untuk bisa diperhatikan Yang pertama adalah ketentuan umum Dalam setiap sesi Akan dilakukan diseminasi oleh empat mahasiswa Empat mahasiswa itu Pembagian dan lain sebagainya Sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak siap Kalau tidak siap ya tidak apa-apa Tidak usah saja sekalian Gampangnya seperti itu Jadi tolong dipersiapkan empat orang yang pertama Yang menjadi pemapar proposal Proposal skripsinya Untuk kemudian nanti ditanggapi oleh Kelompok berikutnya Mahasiswa wajib melakukan diseminasi proposal melalui zoom Dengan presentasi 20 menit untuk setiap peserta Waktu yang tersedia adalah 20 menit Kemudian dari 20 menit itu Kita bagi menjadi dua sesi Sesi pertama adalah 10 menit untuk pemaparan Boleh kurang dari itu Kalau misalnya kalian menyiapkannya Kurang dari 10 menit juga tidak masalah Itu tidak berarti apapun Yang jelas itu tergantung pada kalian Tapi tidak boleh lebih dari 10 menit Karena kalau lebih dari 10 menit Nanti akan saya cut Kemudian 10 menit setelah presentasi ya Maka tinggal 10 menit berikutnya Ini adalah tanya jawab Tanya jawab ini akan diberikan Minimal 5 mahasiswa dari pemerhati Kita ingatkan kembali Kelompok 1 atau grup 1 Akan diberikan komentar oleh pemerhati grup 2 Dan juga grup 3 Minimal 5 orang yang bisa memberikan komentar Ini bagaimana tata caranya Nanti akan pada saat pelaksanaan Kita akan melaksanakan laparan tersebut Jadi mohon untuk bisa dipersiapkan juga Ini yang ketiga Yang berikutnya adalah Mahasiswa wajib melakukan record presentasi di zoom Dan mengupload link di Elena pada akhir pertemuan Nanti di akhir pertemuan Kalian akan saya wajibkan untuk Mengumpulkan rekaman dari Apa yang kalian telah Sampaikan Yaitu pada saat diseminasi Jadi nanti itu harus Harus disampaikan Agar nanti ada perbaikan Karena Presentasi besok itu harapannya adalah memberikan Perbaikan-perbaikan Nah Perbaikan ini nanti ukurannya dari video yang lama Kemudian dengan hasil yang terbaru Yaitu proposalnya Jadi di akhir nanti Ngumpulin proposal dan juga Mengumpulkan Videonya Kemudian Satu hari sebelum pemaparan Diharapkan peserta dapat Mengirimkan PPT kepada dosen Ini saya revisi ya Bukan kepada dosen Tapi dikumpulkan di grup Di upload di grup Disampaikan bahwa Besok Untuk Dipaparkan Artinya nanti ini menjadi bahan Untuk para Pembahas Atau para pemerhati Untuk Menentukan Apa yang ingin disampaikan Masukan-masukannya Seperti apa Nah ini penting Ya Karena kalau tidak seperti itu Nanti jadi pelangga-pelongo Pada saat Diseminasi proposal itu Sekaligus ini juga nanti Akan menjadi Alat Untuk Perbaikan Ketika misalnya ada sesuatu Yang perlu diklarifikasi Nanti akan disampaikan Oleh pemerhati Ataupun oleh saya Itu ketentuan umumnya Jadi tolong diperhatikan Yang kedua Ketentuan khusus Ketentuan khusus Dan tata cara Yang pertama Dosen nanti akan membuka Paparan diseminasi Dengan mempersilahkan peserta Kemudian 10 menit Paparan Seperti tadi ya Yang saya sampaikan Kemudian Pemerhati Menyampaikan Pendapatnya Terkait Proposal Dan diseminasi Ya Baik itu Berkaitan dengan sikap Ya Berkaitan dengan Cara menyampaikan Itu boleh Tapi lebih khusus Sebenarnya berkaitan dengan Kontennya Isinya bagaimana Ini Proposalnya Bahukus apa tidak Jelek apa tidak Jelas apa tidak Latar belakangnya Bisa diterima Apa tidak Ini harus Disampaikan Kemudian peserta Dimohon menanggapi Ya Ini nanti peserta yang lain Juga boleh Kalau ada peserta yang lain Tapi utamanya adalah Para Pemerhati Dosen memberikan komentar Dan tanggapan Mahasiswa diharapkan Aktif mencatat Nanti Yang disampaikan Dari Pemerhati Ataupun dari saya Harus dicatat Karena itu akan menjadi Perbaikan-perbaikan Yang berarti Begitu ya Ini adalah Tata syara Kemudian Bentuk paparannya Ya Bentuk paparannya Ada tiga Yang utama Pendahuluan Teori Dan juga metode Ya Seperti Proposal Skripsi lah Ada tiga bagian Itu harus ada Pendahuluan ya Latar belakang Dan tujuan penelitian Harus ada disitu Latar belakangnya Bagaimana Kenapa kamu menulis itu Apakah Ada data-data Atau tidak Jika tidak ada data Cuma tidak masalah Yang penting Kamu bisa memunculkan Apa yang menarik Dan apa yang baru Dari penelitian Yang akan kamu buat Ya Saudara-saudara Tidak usah khawatir Kalau misalnya Disalahkan Atau salah Di awal Itu saya Harus saya Tidak masalah Karena apa Karena nanti Jadi akan ada Inspirasi untuk Menulis Perbaikan-perbaikan Sehingga Di Akhir Semester ini Nanti sudah punya Gambaran proposal Yang benar-benar Bagus Begitu Jadi kalau misalnya Ini yang pertama Apa yang pertama Saya belum pada siap Apakah terus Maju-maju saja Ya Jelek-jelek Gak apa-apa Apa namanya Namanya juga Belajar ya Jelekan gitu Tapi kalau misalnya Kalian tidak mau Belajar Itu yang bahaya Ya Jadi kalau misalnya Pertama maju Terus Dikomentari Banyak Dapat Masukan Banyak Dikritisi Banyak Itu nanti Akan menjadi Masukan Untuk Di Proposal Apa Di Hasil Akhir Dari proposal Yang akan Dikumpulkan Kita sudah Sepakat Di awal Pada saat Kontrak kuliah Bahwa Kita mengupayakan Sebisa mungkin Bahwa Proposal Seminar Itu akan Dijadikan Sebagai Proposal Pada Pada skripsi Ya Jadi Usahakan Harus Bagus Dengarkan Masukan Masukan Dari Teman-teman Dan juga Dari Dosen Yang Mengampu Mata kuliah Ini Ya Nanti Nanti akan Disampaikan Kemudian Teori Yang digunakan Ini harus Dipahami Ya Harus Ada Terutama Grand Teori Pada Pendekatan Kuantitatif Kausalitas Dan Teori pendukung Lainnya Pada Pendekatan Deskritif Kualitatif Grand Teorinya Harus Ada Kalau Ini Di Pertemuan Sebelumnya Di video Saya Sudah Lengkap Sekali Apa Yang Disebut Sebagai Grand Teori Terus Dia Fungsinya Apa Bentuk Bentuknya Seperti Apa Power Point Kalau Kalian Membaca Harusnya Kalian Paham Tapi Kalau Kalian Tidak Paham Itu Karena Faktor Kalian Tidak Membaca Dan Yang Terakhir Adalah Metode Penelitian Secara Singkat Ini Harus Disampaikan Saya Tidak Menuntut Metode Penelitian Macem Yang Disampaikan Artinya Singkat Saja Saya Mau Mengerjakan Ini Metodenya Adalah Dengan Struktural Equation Modeling Pengujian Struktural Boleh Ini Saya Metodenya Menggunakan Analisi Strategi Berbasis Spot Misalnya Boleh Jadi Disampaikan Seperti itu Tidak Perlu Panjang Lebar Saya Tidak Masalah Kalau Syukur Sudah Lengkap Sudah Ada Ini Nanti Metode Analisnya Seperti Ini Alat Analisnya Ini Sample Setian Jumlah Populasinya Setian Syukur Sudah Seperti itu Tapi Kalau Belum Tidak Masalah Yang Paling Penting Adalah Di Dua Faktor Ini Ada Hal Yang Menarik Yang Diangkat Hal Yang Baru Dan Ada Teori Pendukungnya Jadi Tidak Ngarang Sendiri Tapi Ada Hubungan Kausalitasnya Ada Hubungan Yang Dilandasi Dengan Teori Yang Harapannya Bisa Disampaikan Oleh Kalian Pada Pertemuan Besok Pada Hari Rabu Kita Mulai Dan Juga Kamis Rabu Dan Juga Kamis Silahkan Dipahami Dan Dipersiapkan Dengan Baik Bila Taufik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh